Tim gugus tugas COVID-19 Jawa Timur menyiapkan rumah sakit darurat khusus pasien corona. Persiapan rumah sakit khusus ini guna penanganan cepat akibat lonjakan kasus positif corona. Di Jawa Timur, hasil data dari Kementerian Kesehatan. Rumah sakit darurat khusus pasien corona ini akan menampung 500 pasien dengan gejala sakit ringan hingga sedang. Rumah sakit darurat ini berada di gedung Puslitbang, Humaniro milik Kementerian Kesehatan di Jalan Indrapura, Surabaya. Pendirian rumah sakit darurat ini karena seluruh rumah sakit yang merawat pasien corona telah melebihi kapasitas. Data yang dirilis Kementerian Kesehatan sebelumnya menyebut Jawa Timur sebagai daerah dengan penambahan tertinggi kasus COVID-19. Seluruh kabupaten kota sudah semuanya merah, artinya bahwa harus ada kewaspadaan berganda dan kesiap siagaan yang makin luas. Maret itu sudah menyiapkan beberapa hal untuk bisa melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal seperti sekarang ini. Rumah sakit Menur misalnya gedung yang baru sama sekali itu kita dedikasikan untuk pasien COVID-19. Saat mungkin teman-teman ikut kami ke rumah sakit Menur saat itu, bahasa saya kita siapkan mudah-mudahan tidak terpakai. Ternyata penuh juga. Nah kalau total dengan ekstensifikasi yang kamar-kamar itu semua bisa 500. Tingginya angka penambahan kasus COVID-19 di Jawa Timur dikarenakan maraknya rapid test yang dilakukan di Jawa Timur dalam 3 hari terakhir. Pemprov Jawa Timur berencana melakukan swab massal setelah laporan Kemenkes menyebut Jawa Timur dengan angka tertinggi penambahan COVID-19. Swab massal akan digelar di daerah yang terdapat warga menjadi penular COVID-19.